Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin Video kali ini Bantani akan melanjutkan Review tentang telur Ayam White Lechon Tapi kali ini dapat kiriman Langsung dari Kang Fuad Waktu itu Bantani kirim 2 ayam Dari Bantani Untuk dididik oleh Kang Fuad Supaya telurnya berubah menjadi Telur Omega Bagaimana apakah telur itu berhasil Untuk dididik oleh telur Omega Yuk kita saksikan videonya Pagi ini Bantani dapat kiriman Dari Kang Fuad Update tentang status dan keadaan Ayam White Lechon yang sudah dipelihara oleh Kang Fuad Selama kurang lebih 2 pekan Lalu ternyata beliau melaporkan Ada perkembangan signifikan Lagi telur yang dihasilkan oleh ayam-ayam tersebut Jom kita saksikan apa saja perubahannya Bismillah Bismillah Hari ini tanggal 21 Oktober 2024 Kita akan mereview telur White Lechon setelah 2 pekan diberi enzim Ini telur waktu hari kedua Jadi WL datang ke rumah saya Itu sekitar tanggal 2 Oktober Dan ini tanggal 3 Oktober Dan ini telurnya Kita lihat Puning telurnya agak melebar Terus di tengahnya agak kental Dan yang satunya lagi adalah Telur tanggal 16 Oktober Kita lihat Kuning telurnya lebih padat Lalu putih telurnya juga Ini lebih banyak Lebih kental ya Sekitarnya Lebih luas yang kentalnya Dan ini putih telur Sekitarnya yang agak encer Kita zoom Terlihat Bagian putih telurnya itu lebih kental ya Dan ini yang Satu hari Kita akan goreng telurnya Kita akan icip Rasanya Baik Sebelum digoreng Kita akan coba tes dulu ya Dengan mengambil Kuning telurnya Ya Pening telurnya bisa diambil Ya Dan kita coba Yang satu lagi Kental banget ya Oke Dua-duanya bisa diambil Sayang ya Tidak bisa dicubit Terlalu licin Wow Bisa diambil Kuning telurnya ya Kita akan coba Yang satu lagi Oke Ini pun bisa diambil ya Untuk kuning telurnya Baik Sekarang kita akan lanjut Dengan menggoreng Kedua telur ya Baik Selanjutnya Kita akan icip Yang sebelah kanan Ini telur tanggal 3 bulan 10 Satu hari Dan yang disebelah kiri Ini tanggal 16 Bulan 10 Ini dua pekan Ini saya menggoreng Dengan minyak baru Dan tidak menggunakan garam Agar kita betul-betul bisa merasakan Rasa dari telurnya itu sendiri Tanpa Terkontaminasi oleh rasa lain Saya akan coba ya Teksturnya Teksturnya Lembut Ada rasa Telur dan Minyak gorengnya Kita akan coba Yang satu lagi Yang ini Sama Teksturnya lembut juga Dan lebih Memiliki rasa ya Telurnya itu lebih memiliki rasa Jadi Pas bagian kuning telurnya Itu lebih kuat rasanya Dan bagian putih telurnya Lebih lembut Oke Biar adil saya icip Dikit aja Jadi demikian Review Untuk Terur ayam wetlinghorn Dari kulit Ini Yang tanggal 16 Kulitnya udah lebih tebal Walaupun belum setebal Belum setebal Kulit Apa ya Kalau telur coklat Kalau untuk saya ini Kulitnya masih Agak tipis Tapi Waktu Yang tanggal 3 ini Ini masih sangat tipis ya Telurnya Kulit telurnya Insya Allah Telurnya mengandung Omega 3 Omega 3 6 dan 9 Terima kasih untuk semua Sekarang saya akan lanjut Untuk makan malam Karena sudah waktunya Nah bagaimana Menurut pendapat sobat Tani di kota Menarik bukan? Nanti apabila ada kesempatan Bang Tani akan kunjungi kembali Tempat Kang Fuad Untuk Tanya-tanya lebih detail Bagaimana Kok bisa Ayam wetlinghorn yang tadinya Ya seperti Bang Tani Tau lah Seperti biasa telurnya Kita sudah lakukan review sebelumnya Sekarang tiba-tiba berubah Menjadi Telur yang seperti ini Yang luar biasa Nanti Apabila teman-teman Ada pertanyaan Atau ada komentar Silahkan gunakan kolom komen Di bawah ini Apabila nanti suatu saat Bang Tani punya kesempatan Bang Tani juga akan ajukan Telur-telur ini Ke lab Untuk dicek Bagaimana kondisinya Apa saja kondingan nutris Yang ada di dalamnya Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Bisa kita sharingkan Sama-sama di channel ini Akhirnya Sampai disini video kali ini Semoga memberikan manfaat Jangan lupa untuk selalu bersyukur Bersyukurlah dari hal-hal paling kecil Sehingga hal besar akan datang pada kita Sampai ketemu di video Tani di kota Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!